Uuh, roh kemira, aman, 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 Indonesia Uuh, roh kemira, aman, 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 aman Indonesia Raya aman Hidup adalah tantangan dan perjuangan Bukan kebutuhan Bukan bayangan yang kata arti Dengan tajam Sebasnya lembaran-sebasan Perginiran sisi wajah Penyerahan cindera masa Amin 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 Ya Rabbi Rab Bal'alamin Sisa mata yang didekapnya Suatu penghargaan atas kemauan yang kuat Untuk bangkit dengan jiwa yang merdeka Menghancur lebur kaku belengguh kebodohan Akar-akar semangatnya Menembus ke dalam jiwa Membangun mercusuar yang tinggi menjulang Dan mengangkat panji-panji kesuksesan Kesantunan yang dia tegakkan Akan bersinar menyiasi bumi Dan memeluk langit di jagat ini Dialah manusia yang paling bahagia Karena agama dan etika Meskipun tak berhias permata Emas dan mutiara yang menghiasinya Ialah manusia luhur Citra yang sanggup membimbing bangsa Ia tunas harapan bangsa Terima kasih Dimohon kepada wali santri dari Ananda Dewi Lestari Supaya naik ke panggung untuk foto bersama Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih 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 sama-sama, ini saya juga sangat haru dan sangat berbangga kepada santri-santri yang di wisuda pada malam hari ini, tentunya ini merupakan wisuda perdana yang ada di masjid Nuruluta ini, ini saya juga ibu-ibu sekalian, khususnya ibu-ibu wali santri juga, bapak-ibu warga Japon dengan bangga hati, dengan ternyuh kita ikuti maka dari itu bapak-ibu sekalian dengan wisuda seperti ini ayolah, ini contoh bagi yang lain anak-anak kita nantinya bisa mengikuti wisuda di tahun-tahun yang akan datang, karena bapak-ibu sekalian, ini merupakan fondasi bagi anak-anak kita, untuk melangkah ke depan agar tetap dalam lindungan Allah tetap dalam ajaran syariat agama Islam, tentunya tadi itulah disampaikan bahwa Al-Quran menjadi pandangan hidup umat Islam maka dari itu bapak-ibu sekalian saya mohon juga kepada ibu-ibu wali santri bapak wali santri juga santri ayolah, dengan apa yang tadi diprosesi seperti itu baru ini saya mengikuti prosesi wisuda seperti ini yang ada sungkeman dan sebagainya tentunya tadi ada bintang sembilan baru ini saya mengikuti ada prosesi yang semacam sangat harus sekali utamanya yang sungkeman dengan sungkeman dengan sungkeman adalah nanti bapak-ibu sekalian ya inilah harta kita anak-anak kita merupakan harta kita nanti yang akan menolong kita di yaumil kiamah tidak tadi juga disampaikan dari pembawa acara bukan intan berlian bukan harta mobil mewah atau rumah tingkat yang akan menyelamatkan tapi anak-anak kita nanti yang akan mendoakan kita inilah ayo dengan berbagai macam cara berupaya anak-anak kita tetap bisa ngaji bisa belajar agama juga belajar ilmu umum tentunya dengan demikian tentunya saya harus sekali pada malam hari ini sampai tidak terasa air mata ikut menetes pak dengan apa yang tadi dilaksanakan tentunya anak-anak kita juga merasa dan bisa mengikuti hingga sampai menangiskan apa tangisan haru tangisan bahagia tapi tidak berhenti sampai disini nanti mohon juga di tingkat lanjutan mungkin nanti di madinnya ini saya harapkan seperti itu karena inilah kita sangat bangga bapak sekalian ini untuk memotivasi anak-anak kita untuk belajar lebih jauh tentang agama maka dari itu ayolah kita dukung juga saya mengingatkan pada bapak sekalian dengan prosesi seperti itu tadi adalah ini catatan seumur hidup pak sampai mati ini tetap diingat juga saya mengharap kepada bapak ibu santri ayolah kita juga meramaikan masjid meramaikan musholah jangan sampai mengkhianati anak-anak kita yang sudah susah payah seperti ini pun juga saya berpesan kepada anak-anak santri jangan mengkhianati orang tua ayolah kita pegang teguh apa yang sudah diajarkan oleh ibu-ibu guru yang ada di masjid Nuruludha ini ayolah kita sama-sama kita tetap berpegang teguh pada agama kan agama yang akan menyelamat kita juga tadi diberikan bermacam-macam hadiah tentunya dengan pinternya santri tidak lepas dari ibu bapak guru oleh karena itu saya berharap jangan bosan-bosan pak jangan mengeluh nanti tadi sudah diberikan hadiah nanti dari bapak ibu pengasuh ada dari saya khusus dari untuk bapak ibu guru pengasuh santri ini nanti dari saya khusus untuk ibu bapak pengasuh satu juta dari saya nanti saya berharap ini awal kebangkitan awal untuk belajar menjadi lebih baik mungkin ini bapak ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas sambutannya selanjutnya dimohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nursodik Ahram untuk memberikan tausiah-tausiah sekaligus pengukuhan kepada beliau kami haturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah الذي allaman Al-Quran Al-Mukarram 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 Allahumma Salli wa Sallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Man Ukhiyal Quran Wa Ala Alihi wa Sohbihi Dawil Quran Bi Adadi Asrar Al-Quran Amma Ba'ad Ma'ashiral Muslimin Wa Al-Muslimat Rahimakum Allah Mukri'i wa Mukri'at Al-Quran Qori'i wa Qori'at Al-Quran Asatid Wa Asatidha Til Quran Utamanya Asatidha Wa Ustazat Til Quran Erteki Nurul Huda Polo Alem Polo Ulama Polo Kiai Polo Bini Sepuh Badan Kesupan Bapak Kepala Desa Bersama Perangkat Segenap Pengurus RTK Nurul Huda Sekalian Segenap Takmir Masjid Nurul Huda Segenap Bapak Ibu Wali Santri RTK Nurul Huda Anak Anak Santri Baik Yang Belum Dihotami Utamanya Khotimin Wah Wah Khotimin Al-Quran RTK Nurul Hudah Segenap Tamu Undangan Rahimah Kumu Wah Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Wanten Dalu Menikah Kulah Panjen Dengan Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Dipun Limpai Rahmah Nikmah Dipun Bani Kesempatan Hadir Wanten Majlis Engkang Penuh Manfaat Barokah Majlis Engkang Insya Allah Dada Sakan Tambah Saya Kulah Panjen Dengan Utam Ini Pun Sakit Meningkatkan Rasa Mahabbah Cinta Datang Al-Quran Dipun Tetap Iman Islam Sewaktu Waktu Wang Soldat Denger Sani Pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipun Barani Bi Husnil Khotimah Bi Husnil Khotimah Bi Husnil Khotimah Amin Ya Rabbul Alamin Salawat Salam Muki Selalu Kak Unju Akan Datang Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ali Was Sallam Dengan Harapan Mudah Mudah Dan Kolah Panjen Dengan Golongan Umat Ingkang Selalu Mendapatkan Barokah Utam Nipun Syafaat Binjang Wonton Ing Tintan Kiamat Amin Ya Rabbul Alamin Ma'ashirul Muslimin Rahimah Sebagai Mana Ingkang Bapak Ibu Persani Lari-lari Milai Mantun Maghrib Golaw Maos Al-Quran Lancar 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 Lacing Dipun Sambung Pertanyaan Sehubungan Kalian Al-Quran Yang Umumnya Dikatakan Ilmu Tajwid Sakit Jawab Pau Pintan Pertanyaan Kewatah Sedosok Sing terakhir Mowen Sebelas Sing terakhir Nihku Sebelas Diring Sing tengah Nihku Sing Diring Tiyang Kata Sakit Jawab Sedosok Umpam Ibu Is Tunggal Pertanyaan Sakit Bapak Mungkin Hadiyah Double Sakit Masih Bapak Ibu Nihku Koyok Anak Nih Asma Ul Husna Barangkan Apal Nih Lare Nih Koyok Ibu Nih Senawasob Bapak Ibu Mbutin Lancar Mbutin Sakit Koyok Anak Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Dawuh Inna Rajula Latur Fa'udha Rojatuhu Fil Jannah Fayakulu Analihada Fayukolu Bistil Fari Waladikalaka Enggang Artasi Pun Bisuk Sebagian Manusia Ketika Wonten Ingersani Pun Allah Wonten Ings Wargo Ada Sebagian Orang Bahkan Ugi Kelompok Tentunya Enggang Piambai Pun Mendapatkan Hediah Saking Ngersani Pun Allah Katakan Lampahala Enggang Luar Biasa Saking Agenge Pahala Saking Agenge Ganjaran Saking Agenge Hediah Tiang Niki Wau Mbutin Langsung Wanin Rami Kuhatir Salah Alamat Nopo Kok Rumong So Rawani Lan Kuhatir Salah Alamat Sebab Waktu Teng Dunyoneki Rumong So Mbutin Nating Lakoni Saya Ketika Piyamba Ipun Sampun Pejah Rumong So Ngelakoni Sing Saya Niki Namung Sekedi Kata Engkang Awon Sehingga Ketika Piyamba Ipun Dipun Hadiyai Niki Mbutin Langsung Rami Sampai Ngomong Aten Analihala Ikidakku Tementah Dan Dari Mana Saya Bisa Mendapatkan Kalau Memang Ini Betul Betul Ini Milik Saya Dari Mana Saya Bisa Mendapatkan Hadiah Seperti Ini Dipun Jawab Faiukolu Bistifar Riwala Dikalaka Sebab Anani Anak Sampian Moco Istifar Sebab Anani Anak Sampian Moco Al-Quran Sebab Anani Anak Sampian Berdoa 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 Buk Kok Gak Nyumoro Ngertas Baten Paham Baten Dalam Ngomong Niki Paham Baten Dari Bapak Ibu Bapak Bapak Ibu Tapi Oleh Hadiah Ditakok Oleh Tekondi Sebab Amal Baiki Anak Sebab Anak Mocok Kur'an Sebab Anak Ngaji Sampai Sagtipun Khatami Ngertas Faham Nikulah Engkang Ugi Tenggini Hadis Lintu Awal Latin Solihin Yada Mullah Nikut Berikut Milo Menawi Kalau Bapak Kepala Desa Menganjurkan Memberikan Dorongan Datang Bapak Ibu Sangat Tepat Sekali Sebab Manfaat Tidak Hanya Kepada Anak Tidak Hanya Dipun Miliki Anak Tok Nikum Buten Tapi Juga Bisa Dirasakan Oleh Bapak Ibu Niku Hadis Engkang Pertama Hadis Engkang Kedua Populer Sering Dipun Pirengaken Hampir Di Setiap Acara Al-Quran Niku Dipun Sampai Aken Nawwiru Buyutakum Wafiri Wayatin Mana Zilakum Bis Solati Wakiro Atil Quran Rumah Kulopan Dengan Seto Niku Perlu Dijadikan Rumah Surga Engkata Engkai Engkai Jangan Sampai Menjadi Rumah Neraka Rumah Yang Laksana Surga Apa Diantaranya Jika Rumah Itu Dipun Penuhi Kalian Cahaya Dipun Penuhi Kalian Sinar Apa Yang Bisa Menyinari Wonten Enggin Enggrioni Kiwahu Adalah Disolati Dengan Memperbanyak Melakukan Solat Contoh Misalipun Solat Dukha Misale Fitir Tehajud Dan Sebagainya Sekedik Dalam Singbung Sehubungan Solat Dukhamawon Dan Kata-kata Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alahi Wa Ali Wasallam Memberikan Keterangan Penjelasan Bilih Sendih Sendih Tenggini Awak Kulopan Jangan Sedoyan Niki Sing Sagedi Tekuk Tekuk Ngeten Niki Jumlai Ono Telung Atos Widak Nating Itung Dokter Dokter Mestri Roh Mestri Ngerti Nek Kapan Satu Di Antara Telung Atos Widak Niki Sedoyan 360 Sendi Sendi Niki Dipun Jogo Kalih Malaikat Jadi Ada Malaikat Engkang Dipun Dugasi Kalih Allah Untuk Memberikan Kesejahteraan Untuk Kenikmatan Dateng Kulopan Dengan Sedoyan Sampai Satu Diantaranya Orausah Sepuluh Siji Diantarani Kalih Malaikat Niki Tidak Dijogo Tidak Digerakkan Maka Terjadilah Sakit Jari Kanjeng Nabi Sak Muno Ake Telung Atos Widak Iku Perlu Disyukuri Dengan Apa Menyukuri Sholat Dua Rka Adi Pagi Hari Maka Bisa Dikatakan Nek Kapan Kulopan Dengan Sholat Duh Niku Berarti Mensyukuri Kenikmatan Seng Jombai Tolong Atos Widak Niki Wawu Nek Kapan Bodin Sholat Dukah Ya Berarti Jeningnya Gak Syukur Sekolah 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 Umum Sekolah Paling Titik Rka Mulani Paling Gampang Paling Gampang Niku Apa Seng Syukur Nga Mawan Gambil Nih Boten Macem Macem Nihat Dilan Cano Rizki Nih Boten Nek Kapan Pan Nih Syukur Kabeh Makin Katut Niku Ngan Mela Seng Niku Nih Katah Sekolahan Sekolahan Umum Niku Membuat Kegiatan Sholat Dukah Termasuk Dalam Rangka Koyok Nget Niki Ton Wang Sul Dating Hadis Ingkang Dalam Maos Yang Kedua Kalau Wawu Rumah Apabila Diperbanyak Melakukan Sholat Sunnah Plus Al-Quran Niki Rumah Niki Bercahaya Buk Buk Biasa Ini Teng Omah Niku Nge Nengan Kali Lari-lari Nek Mocok Quran Katah Bundi Katah Anak Apa Katah Bapak Katah Anak Nge Niku Al-Quran Yang Dibaca Yoga Panjen Ngan Akan Menyinari Teng Nih Rumah Niki Wawu Niki Teng Teng Dunyone Teng Dunyone Merupakan Pahala Ingkang Persekot Sekedi Sing Langkong Ageng Adalah Pahala Ingkang Mungkin Wanten Ngersani Pun Allah Subhanahu Yang Yang Berarti Sehubungan Kalih Kanjen Nabi Bercahaya Maka Pada Akhirnya Wanten Khatislintu Ingkang Dalam Atur Aken Namo Ngeten Kesimpulannya Ketika Teng Gini Kuburan Ini Al-Quran Akan Datang Menyinari Juga Ketika Dibangkitkan Dari Lengang Kubur Al-Quran Juga Akan Menyinari Bahkan Sampai Besok Di Hari Kiamat Nikulah Kehebatan Al-Quran Wanten Ingkang Hattislintu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Aliyah Wassalam Dahu Wakan Laut Jumi'ah Sawab Hujami Is Salawati Mayuko Bilu Sawab Bakhar Fin Wahidin Min Al-Quran Sak Menikul Disana Sini Niki Boleh Dikatakan Ngetren Solawatan Ngi Bun Tengbunti Bun Roto Makin Nek Kapan Dalam Atur Raken Sejarah Solawatan Utau Terbangan Makin Kersani Nek Kapan Solawatan Tambah Mantep Sehubungan Kalian Solawat Niki Engkang Tentunya Ku Wadah Sangat Engkang Mengadakan Dan Biayanya Ku Wadah Sangat Niku Niku Kanjeng Nabi Dawa Niki Niki Dawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Insyaallah Menawi Kulopannya Dengan Setoyo Mengutamakan Mengedepankan Al-Quran Insyaallah Kulopannya Dengan Setoyo Akan Jadi Orang Yang Mulia Sebagaimana Mulianya Al-Quran Allahumma Amin Bapak Ibu Rahimankum Allah Rasulillah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Ukidawuh Man Allama Waladahu Ayatan Min Al-Qur'ani Kana Dhalika Khairan Lahu Min Ibadati Al-Fisanatin Siaminah Hariha Wakiyah Milayah Liha Barang Siapa Mengajar Anaknya Min Ternoh Kalau Bahasa Min Ternoh Mengajar Mengajar Berarti Diwuru Idewe Min Ternoh Podok Diwuru Idewe Utawa Dipun Wuru Aken Teng Gini Guru Guru Lintu Nggak Diwuruk Dewe Apa Diwuruk No Diwuruk Aken Dihadiyai Pintan Sing Murui Mbetul Kalah Lohra Lohra Diwuruk Wudw 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 Diwuruk No Sing Penting Kenyataan Anak Niki Ngerti Malih Pinter Mbetul 30 Juz Hanya Satu Ayat Dari Al-Quran Maka Mengajar Anak Min Ternoh Anak Al-Quran Satu Ayat Dari Al-Quran Niku Langkong Say Dibanding Ibadah Seribu Tahun Mbetul Setahun Seribu Tahun Ingkang Seribu Tahun Niku Nek Awan Digaya Posok Nek Bengi Digaya Sholat Malam Tuk Nanti Dengan Sholat Rong Jam Saat Niki Kulang Tentakan Ibu Tentakan Bapak Nanti Dengan Posok Sampai Petang Puluh Dino Nanti 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 Kan Nabi Nanti 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 Mulang Al-Quran Min Terno Anak Sa Ayat Teko Al-Quran Nanti 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 Milo Sekali Lagi Alhamdulillah Teng Beriki Niki Wonton Pendidikan Engkang Keleresan Niki Setunggal Tahun Ngi Setunggal Tahun Dados Dalam Beriki Engkang Pertama Kali Sabtu Ahad Teng Gini Akhir Besar Laceng Rebu Nging Tanggal Satu Muharram Niki Nga Teng Karpi Acara Niki Nga